Intro Sahabat kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat yaitu Rudy dan Sahabat TV Kali ini kita jumpa kembali ya sahabatnya Saya akan membawakan makanan yang simple Yaitu tahu goreng marinasi sambal rebon Wow, tahunya juga enak Kemudian dimakan dengan sambal rebon Enak banget ya sahabat ya Ini sambal rebonnya sahabat bisa untuk berbisnis makanan ya Sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Langsung aja kita memasak bahannya sudah siap ya Nah yang pertama ini saya akan membuat yaitu sambal rebonnya terlebih dahulu Nah untuk membuat sambal rebon ini sahabat Saya membutuhkan yaitu 6 buah cabai merah yang segar Tapi kali ini saya akan membuatnya dengan desaku cabai bubuk ya sahabat ya 6 buah cabai merah yang segar ini sebanding dengan 1 sendok makan desaku cabai bubuk Nah sahabat bisa pilih ya Mau membuatnya dari cabai merah yang segar Atau membuatnya dari desaku cabai bubuk Nah kalau sahabat memilih dari desaku cabai bubuk Ini harus dibuat pasta terlebih dahulu Kenapa harus dibuat pasta terlebih dahulu Kita akan mengembalikan volume dari cabainya dahulu Baru bisa proses pemasakannya Oke sekarang saya akan ambil 1 sendok makan desaku cabai bubuk Dan keunggulan kalau sahabat menggunakan desaku cabai bubuk Kita sudah terhindar dari aroma dan rasa langunya Ini hanya untuk memasak saja ya sahabat ya Jangan ditabur-taburkan di atas nasi atau ditabur-taburkan di makanan Kemudian kita akan tambahkan dengan 3 sendok makan air seperti ini Nah ini kita aduk rata Biar nanti volumenya dari cabai itu akan keluar kembali Oke sekarang saya akan memanaskan minyak gorengnya terlebih dahulu Langsung kita nyalakan apinya Nah sekarang saya akan haluskan 3 siung bawang putih Kemudian bawang merahnya sebanyak 150 gram Kemudian saya akan tambahkan terasi 1 sendok makan Kemudian kita masukkan 2 buah tomat ya Nah kemudian saya akan tambahkan 1,5 sendok teh garam Kemudian ini siap untuk kita haluskan Nah ini sudah cukup ya Nah jika minyaknya sudah mulai panas Kita akan menggoreng rebonnya terlebih dahulu ya sahabat ya Kita masukkan rebonnya Sampai kekuningan dulu ya Dan minyaknya nanti masih kita pakai Sedikit lagi ya Sampai saya siapkan arat untuk meniriskan Kita angkat Ini pas ya warnanya sudah kuning seperti ini Minyaknya agak ditiriskan atau ditus seperti ini sedikit ya Nah kalau ada sisa-sisa sedikit tidak apa-apa Nanti ini rebonnya juga akan kita masukkan lagi ya Saya akan masukkan yang sudah kita haluskan ya Bawang putih, bawang merah, tomat Kita aduk rata Kalau baru masuk biasanya minyaknya jadi keruh seperti ini ya Nanti kalau warnanya sudah mulai cantik Terus kemudian minyaknya bening kembali Itu menandakan penumisan sambal itu sudah cukup ya Jadi supaya rata kita aduk-aduk seperti ini Nah ini sahabat minyaknya sudah mulai bening ya Kita bisa masukkan Yaitu cabai rawit yang sudah dirajang seperti ini Sebanyak 30 buah Sekarang saya akan masukkan Yaitu pasta cabainya ya 1 sendok makan desaku cabai bubuk Yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air Warnanya langsung cantik nih sahabat sambalnya ya Oke sekarang saya akan tambahkan Gula pasir 1 sendok teh saja Nah ini rebondnya sudah bisa masuk ya Sudah bagus Nah Uh aromanya langsung keluar ya Ini kan sudah mulai agak sedikit mengering semua ya bumbunya Saya akan tambahkan air 2 sendok makan air seperti ini Langsung aja disini adalah rahasianya ya sahabat ya Saya selalu masukkan yaitu ladaku merica bubuk Yang terbuat dari 100% merica murni Sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya Kita langsung masukkan 1 saset Yaitu ladaku merica bubuk Wah Aromanya langsung keluar nih ya sahabat ya Ini kita aduk rata sekarang Bentar aja kita aduk-aduk rata Yes Dan saya sisikan terlebih dahulu Langsung aja kita akan membuat yaitu Tahu goreng marinasinya Saya ambil pannya Kemudian langsung saya isi minyak Kita nyalakan Nah sekarang saya ambil tahunya Seberat 500 gram Yang kita potong sesuai dengan selera kita ya Saya ambil 1 bowl Saya akan melarutkan yaitu Desaku marinasi ya sahabat ya Nah desaku marinasi ini terbuat dari rempah-rempah pilihan Sehingga aroma dan rasanya sangat baik Apalagi untuk gorengan-gorengan kita Menjadi lebih sedap, lebih gurih, lebih nikmat ya sahabat ya Nah dibalik kemasan ini juga ada instruksi cara pembuatannya lagi ya sahabat ya Kalau sahabat ada yang lupa Ini ada bahan-bahannya Kemudian ada cara pembuatannya Sudah termasuk tips dan metodenya Nah sahabat kalau misalkan kurang lagi saya mau lihat videonya Nah ini ada QR code yang bisa di-scan langsung dengan kamera HP Diklik aja langsung terhubung dengan video singkat cara pembuatan dari tahu goreng marinasinya Nah kita masukkan ya sahabat Satu saset yaitu Desaku marinasi Kemudian ini akan kita larutkan dengan 3 sendok makan air Tiga Nah kita aduk rata Sampai larut ya Nah ini sudah larut semua Kita siramkan sekarang di atas tahunya seperti ini Tahunya dibolak-balik ya sahabat Sampai seluruh permukaannya kena ya Nah minyaknya sudah panas ya Sekarang kita mulai menggoreng tahunya Jangan lupa setiap mau memasukkan dibolak-balik dulu ya sahabat ya Oke Nah sahabat ini kita goreng sampai mempunyai warna sedikit kuning keemasan Baru kita balik ya Nah ini sahabat kalau tahu biasanya kalau dia sudah mulai punya ada kulitnya ya Dia akan terapung seperti ini Nah kita cek ya Warnanya sudah cantik Nah ini sudah mulai ada kuning keemasan Nah sampai warnanya sama Nah sahabat ini tahunya sudah matang ya Masalah warnanya sahabat bisa menurut selera masing-masing ya Nah ini kita matikan Siap untuk kita hidangkan sekarang ya Nah kita tiriskan sebentar Sambil saya ambil piring hidangnya Oke sekarang jangan lupa ada sambalnya ya sahabat Nah sekarang sudah selesai nih sahabat Yaitu tahu goreng marinasi sambal rebonnya Simple, sederhana, tapi cita rasa yang sangat enak Terima kasih telah menonton